Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Saya minta istri. Terus, permintaan kedua? Saya ingin punya partai. Akhirnya, saya punya partai. Saya bisa jadi presiden. Kalau tampang kalian, tampang Boyolali, jadi wartawan, gak pernah ke mal, gak pernah ke hotel. Gak mungkin jadi presiden. Gimana? Permintaan ketiga? Saya mau jadi presiden. Mimpi! Lagi bersama Abu Janda. Sekarang bukan Abu Janda lagi namanya. Namanya Permadi Arya. Alhamdulillah. 2024, Prabowo presiden. Amin. Mantan. Saya bilang zaman telah berubah. Abu Janda udah mau kesini. Saya bilang. Insya Allah saya sudah dapat hidayah. Dapat hidayah. Udah hijrah. Hijrah. Ke syaratun mustaqim kejalan yang benar. Masya Allah. Takbir! Allah, maku bahkan sekali lagi salamannya. Masya Allah. Masya Allah. Mumpai ya? Mumpai ya nanti nulis ya. Penulis kan. Penulis kan? Penulis. Candi. Tapi nulis ya. Janti. Mari kita mah. Gue nulis. Oh ibu nulis. Menangkan Doko. Nah. Jadi sampe sini pembelahan yang dilakukan oleh tim Prabowo itu sudah berhasil. Elit pendukung Jokowi di periode lalu sudah terbelah. Pendukung Jokowi juga terbelah Sedangkan para pendukung Prabowo yang garis keras Yang dulu itu sengaja disuruh tiarap Seperti Rijik Sihab, Kelompok 212 Supaya tidak terlihat bahwa mereka Prabowo dan kelompok garis keras itu masih berteman akrab Pendukung agama fundamentalis ini sebenarnya tidak ke Anies Baswedan Mereka masih tetap ada di barisan Prabowo Hanya memang belum disuruh untuk menampakkan dirinya Sesudah elit-elit di sekitar Jokowi ini dirangkul Strategi terakhir adalah bagaimana merangkul Jokowi Dan memanfaatkannya untuk meraih kekuasaan Hanya Jokowi itu memang lebih pintar Dia masih terlihat seperti main dua kaki Supaya tidak dianggap musuh yang harus dilawan Dirangkulnya Prabowo bukan karena Jokowi mendukungnya Tapi untuk lebih jelas melihat siapa Prabowo itu sebenarnya Ah, politik itu memang asik Penuh strategi, penuh intrik, dan penuh wajah-wajah yang licik Mungkin kelak saya akan bikin film tentang politik ini Sekarang ini lebih enak mengamati sambil seruput secangkir kopi Waktu 2019, saya yang secara terbuka meminta Prabowo ditangkap Bangsa ini juga tidak akan memanju kalau kita masih mewarisi watak kolonial Pak Prabowo itu posisinya paling bawah hari ini Hasil riset tempat survei Ketika saya meninggalkan Mas Ganjar Itu posisi Mas Ganjar lagi tinggi-tingginya Kenapa pilihan jatuh ke Prabowo? Saya dinarasikan, saya berhianat Apa yang saya hianatin? Saya meninggalkan Mas Ganjar Memang Mas Ganjar kan belum nyapres Dari dirinya siap belum? Ada nggak pernyataan dia? Saya siap nyapres Pak Prabowo kan sudah membuktikan dirinya Dia punya totalitas, dia punya loyalitas Kita ngebayangkan ini orang ini Ordo Baru Itunya Suharto Dia bikin partai itu Dan partai diterima atau tidak? Diterima Artinya apa? Dia sudah beradaptasi dengan realita demokrasi Yang kita sepakati Kayak hal kayak begitu Lantas kita harus menutup Biasa mengambil resiko apapun Hari ini saya katakan Budiman Sujarniko Ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto Jika insya Allah Jika insya Allah Atas kondak Allah Subbala wa ta'ala Ya Pak Prabowo jadi presiden penelaman Republik Indonesia Ramai-ramai pindah haluan rombongan pendukung Jokowi ini sekarang dukung Prabowo Dinamika pemilihan presiden 2024 kini mulai terasa Bukan cuma tokoh politik Beberapa tokoh dan pendukung pun berbalik arah mendukung lawan mereka sebelumnya Salah satunya adalah pendukung Jokowi yang kini ramai-ramai pindah haluan mendukung Prabowo Hingga kini sudah ada tiga baca pres yang siap bertarung Yakni Anies Baswedan yang diusung partai Nasdem, Demokrat, dan PKS Lalu ada Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo Terakhir Prabowo Subianto yang dijagokan oleh partai Gerindra dan PKB Di antara tiga baca pres tersebut terjadi tarik menarik dukungan dari masing-masing kubu Salah satunya yang terjadi pada pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Ada sejumlah pihak yang awalnya menyatakan mendukung Ganjar Namun akhirnya mengalihkan dukungannya ke Prabowo Siapa saja ke mereka? Simak ulasannya berikut ini Pada Pilpres 2019, Joman merupakan salah satu kelompok relawan yang gencar mengampanyakan pasangan Jokowi Maruf Amin Namun pada Pilpres 2024 mendatang, Joman memutuskan untuk mengalihkan dukungannya ke Prabowo yang pada 2019 selalu merupakan rival Jokowi Deklarasi dukungan Joman kepada Prabowo Subianto dilakukan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 12 Maret 2023 Pilihan mereka tetap tidak berubah meski pada April lalu PDI Perjuangan telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Sikap saya tidak berubah dalam mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai capres di 2024 nanti Ujar Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer pada Sabtu 22 April 2023 Selain Joman, Projo juga salah satu kelompok relawan yang pada Pilpres 2019 selalu mengarahkan dukungannya pada pasangan Jokowi Maruf Amin Namun pada Pilpres 2024 mendatang, Projo diperkirakan juga akan mengalihkan dukungannya pada Prabowo Subianto Seperi Joman Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin pada Jumat 7 Juli 2023 Menurut dia, dukungan relawan Jokowi akan terkristal pada sosok Prabowo disebabkan faktor kedekatan yang terjalin antara dua pemimpin itu Selain kelompok relawan, 40,6 persen masyarakat yang semula mendukung Jokowi juga akan pindah haluan mendukung Prabowo di Pilpres 2024 Hal itu terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Jakarta pada Januari 2023 lalu Dalam paparannya, peneliti senior LSJ Vetra Ardianto mengatakan 40 persen pendukung Jokowi tersebut akan mendukung Prabowo jika Pilpres dilaksanakan hari ini Meski begitu, bukan hanya Prabowo yang menerima migrasi dukungan tersebut Pemilih Jokowi di 2019 juga ada yang menyatakan akan memilih Ganjar Pranowo Sinyal beralinya dukungan Jokowi kepada Prabowo tidak hanya berasal dari luar PDI Perjuangan Dari internal partai tersebut juga ada Salah satunya yang ditunjukkan oleh politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon Dalam acara rapat kerja nasional PSBI pada Jumat 7 Juli 2023 lalu Effendi menyatakan Prabowo adalah sosok yang cocok untuk menjadi nakhoda Indonesia Pernyataan itu membuatnya dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan Untuk mengklarifikasi pernyataannya itu Setelah memenuhi panggilan pada Senin 10 Juli lalu Effendi Simbolon menyatakan dirinya tetap tegak lurus mendukung keputusan partai Yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres Kalau tidak ada kepastian di Gerindra ya ikut PDI Perjuangan memberi harapan baru PDI Perjuangan sudah banyak melakukan dialog secara intens Aslo bilang tim kecil PDI Perjuangan terus menjalin komunikasi intens dengan PKB Cahimin membuka kemungkinan pindah haluan ke PDI Perjuangan jika Gerindra tak kunjung memberi kepastian soal Cawa Pres Lihat perkembangan dan kalau kemudian PDIP memberi harapan baru pada saya Itu barangkali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerindra ya ikut PDIP aja kira-kira gitu Sebetulnya deadline atau tidak deadline itu muaranya sih Oktober kan Menanggapi kemungkinan PKB pindah haluan dari partai Gerindra Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Haslo Kristianto bilang Partainya siap menerima PKB dengan tangan terbuka Kami welcome karena kerjasama itu kan menjadi suatu keharusan Menjadi bagian dari kultur bangsa apalagi hubungan PDI Perjuangan dengan PKB Itu kan memang dari sejarah pembentukannya, dari aspek ideologi, kedekatan para pemimpinnya Dan juga secara kultural serta akar basis masa itu memang saling melengkapi Ada partai baru yang mungkin akan mendukung apakah itu PKB Pak? Ya nanti kita lihat momentum yang tepat Karena PDI Perjuangan sudah banyak melakukan dialog secara intens Hubungan PDI Perjuangan dengan PKB itu kan memang dari sejarah pembentukannya Dari aspek ideologi, kedekatan para pemimpinnya dan juga secara kultural serta akar basis masa Itu memang saling melengkapi Ada partai baru yang mungkin akan mendukung apakah itu PKB Pak? Ya nanti kita lihat momentum yang tepat Karena PDI Perjuangan sudah banyak melakukan dialog secara intens Ya guys, belakangan ini banyak sekali orang-orang yang dulunya mendukung Presiden Jokowi Dodo Tapi kali ini guys, sudah mulai banyak yang merapat ke Prabowo Seperti Effendi Simbolon, padahal dia ini guys adalah kader PDIP Tapi dia malah mendukung Prabowo Subianto Bahkan dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa Prabowo adalah sosok yang pantas untuk memimpin Indonesia setelah Presiden Jokowi Tidak hanya Effendi Simbolon guys Ada juga yang lain seperti Emmanuel Ebenezer, kemudian Abu Janda dan baru-baru ini Budiman Sujat Miko seorang aktivis dan juga kader PDIP Tapi dia malah mendukung Prabowo Subianto Menurut Budiman Sujat Miko, Prabowo adalah salah satu pemimpin terbaik saat ini Sehingga Prabowo dianggap sosok yang tepat untuk menjadi Presiden berikutnya Nah kira-kira guys, kalau menurut kalian bagaimana? Benarkah Prabowo adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia setelah Presiden Jokowi nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Sekian video kali ini dan terima kasih